Teman-teman, sebelum nonton, jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. Viewers, tanpa terasa 16 tahun sudah putri dan sondang mengarungi bahtera pernikahan. Meski demikian, bukan berarti kehidupan rumah tangga mereka baik-baik saja. Ada pahit manis, suka duka yang telah dilalui keduanya. Dan seperti apa mereka melewati segala badai dalam pernikahannya? Dia kan seperti pada umumnya suami-suami dan lelaki di dunia ini ya. Jadi karena nikahnya masih muda ya, jadi masih seneng main kegoda kanan-kiri. Terus ya masih belum kuat iman lah. Jadi pernikahan kita tuh banyak riaknya karena dia nih, karena gak kuat iman, karena godaannya banyak gitu ya. Kadang-kadang dianya gak goda, ceweknya yang goda. Terus ya begitulah, pada umumnya sih ya menurut aku wajar. Bukan gak wajar, tapi cobaan keluarga pada umumnya bahwa kalau kita masih muda, belum banyak eksplor, jadi begitu pas banyak godaan, apalagi misalnya bosen gitu ya. Mungkin kalau nikah tuh kan masih muda, terus bosen rutinitasnya kerja, ngurus anak, terus sebenarnya aku lagi bawel, lagi seneng marah-marah di rumah, terus tiba-tiba di luar ada yang manis manja lah. Terus jadi ya gitulah, cobaan terberatnya adalah orang-orang ketiga di luar sana. Meski telah berhasil melewati badai ujian rumah tangga, lantas bagaimana wanita 41 tahun ini mengembalikan rasa kepercayaannya terhadap sang suami? Terakhir sih aku udah enggak ya, sempat udah capek gitu ya, cuman akhirnya dia sih, maksudnya setiap mau balik pasti dia yang effort, karena akunya kan pasti kalau perempuan ada traumanya, ada musti healingnya, ada gila-gilanya ya kan. Kalau ingat pasti, wah dia kalau aku lagi kumat lagi ingat, oh bisa aku cekarin, aku pukulin, wah kasihan deh dia pokoknya, lebih kasihan aku tapi. Maksudnya, jadi pas kita mau balik, dia aku udah ngomong bahwa kalau kamu mau balik, akunya nih banyak lukanya loh, gitu, kamunya harus nyembuhin aku loh, harus ngerti loh, gitu. Jadi saat nanti aku kumat, marah, kesel, atau apa, dia juga gak boleh marah, gitu. Kadang-kadang dia juga jadi ikutan marah, karena apa sih lo udah lewat, udah balik, udah baik, dibahas-bahas terus, diinget-inget terus, udahlah move on ya. Tapi kan kadang-kadang orang gak segampang itu ya, you can forgive but not forget, gitu. Jadi ya dianya sabar sih, maksudnya ya dianya karena dia masih mau jalanin, ya dianya juga harus nerima segala kekurangan, jadi kan sama-sama nerimalah kelebihan dan kekurangan satu sama lain. Kan anak aku udah gede ya, udah 16 tahun yang mau 16 tahun yang gede, jadi dia selalu bilang, yaudah kalau misalnya ayah mau pulang, kalau ayah mau minta maaf, ayah masih mau sama kita, yaudah bun, maafin aja, udah suruh pulang aja, gitu. Jadi aku ya, yaudahlah, yaudahlah, gitu. Meski telah bersama lebih dari satu setengah dekade, bukan berarti keduanya tak lagi menyimpan rasa cemburu di antara mereka. Pasangan ini mengaku masih menyimpan rasa cemburunya satu sama lain. Kalau dia dari awal emang gak pernah ngecek-ngecek handphone, aku yang ngecek-ngecek handphone. Kalau dia justru, apa namanya, dia misalnya, yaudah konek-konek semua, misalnya kayak Instagram, apa-apa konek. Cuman dia kan syuting ya, dia syuting terus kadang-kadang notifnya aku tuh kebanyakan kan, kalau aku Instagramnya kan banyak kayak aktif, endorsean atau apa-apa gitu. Jadi kayak bunyi ting-ting-ting, terus malah dia yang, aduh deh, gak usah ini di lift aja, gitu. Ini gak usah, gak usah, gitu. Jadi, kalau tanya, jadi dia udah gak konek-konek ke aku, gitu. Jadi, cemburunya justru kalau aku, kayak aku nge-jeep, aku keluar rumah, aku berkegiatan di luar yang kemungkinan ada cowoknya, gitu. Ah, ini berisik. Video call tiap 10 menit sekali, setengah jam sekali. Kalau video call, coba kanannya, coba kirinya, gitu. Coba liatin, gitu. Tak hanya melewati badai dan ujian rumah tangga dari orang ketiga, pasangan beda profesi ini juga sempat merasakan berada di titik terendah dalam hal finansial. Lalu bagaimana keduanya melewati masa-masa sulit tersebut hingga akhirnya bangkit dari segala kesulitan ekonomi? Banget sih. Iya, dari awal, ya? Dari awal, iya. Kita tuh begini, roller coaster banget. Karena kita pertama nikah juga kan masih muda banget, ya. Kayak belum ada apa-apa, gitu. Jadi, kayak masih subsidi keluarga, gitu. Kalau ada kurang-kurang, gitu ya. Terus, berasa stabilnya itu setelah anak ketiga, ya. Anak ketiga itu berarti 10 tahunan yang lalulah mulai stabil. Jadi, mulai ada anak ketiga Zia tuh kerjaan dia udah lumayan banyak, udah mulai jadi sutradara. Tadinya kan dia pemain, syuting. Terus syuting tuh kan banyak rollingnya, ya. Banyak rollingnya. Ada orang-orang baru, pemain baru yang lebih cakep-cakep, murah-murah, gitu. Jadi, apa namanya, udah kolingan menipis, gitu. Akhirnya, dia bilang katanya, aku mau jadi sutradara deh, gitu. Akhirnya, waktu itu, aku bilang tuh ada sutradara namanya Cepi Gober. Hai, Cepi. Jadi, aku bilang, ini soneng dong dididik, dirangkul. Dia tuh pengen jadi sutradara, gimana caranya, gitu. Akhirnya, ya udah mulai dari situ, dia berkari lagi di balik layar. Dari nol, ya, dari kleper, dari skrip. Akhirnya, nggak lama sih, Alhamdulillahnya. Itu cuma berapa bulan terus di... Lo harus naik ke blocking, katanya. Lo terlalu pinter, katanya. Udah, lo harus naik. Alhamdulillah. Akhirnya, nggak. Gue mau matengin dulu. Akhirnya setelah pas ada satu saat, Jadi, yang biasanya, setelah ada yang di set, Itu dia nggak bisa. Terus, dia si Cepi ini ngetes. Belum pernah ada anak buah-buah yang bisa ngerjain double job. Scheduling dan blocking. Kalau lo bisa, berarti lo satu-satunya. Lo yang orang yang pertama yang bisa dua-duanya. Kini, Sondang dan Putri telah dianugerahi Empat Orang Buah Hati. Lantas, seperti apa keduanya menerapkan pola asuh dan didik Terhadap keempat putra-putrinya kelak? Kalau kita sih open ya, Orangnya maksudnya nggak yang kaku-kaku amat. Paling yang lebih ngeram putri, Kalau misalnya dia ngeliat ada yang, Apalagi anak perempuan ya. Pasti dia langsung to the point orangnya. Eh, udah ngapain tuh sama cowok itu. Tadi siapa yang nganter? Kalau saya sih paling lebih. Tadi nganter cowok. Nalin dong. Sini dong sama ayah. Jadi kita kalau cara mendidik anak tuh lebih kayak temen sih. Maksudnya kita membiasakan untuk open apa-apa cerita, Komunikasinya terbuka soal apapun gitu ya. Jadi anak-anak juga ke kita gitu. Jadi misalnya, Bun, aku tadi abis, Apa namanya, Dimintain nomor telepon, Atau aku tadi dikasih coklat, Tadi aku ada yang minta kenalan gitu. Mereka juga nyeritain ke kitanya exciting gitu. Jadi kitanya juga dengarnya, Nggak boleh yang terus jadi galak, Eh, jangan ini, jangan itu gitu. Malah dengerin aja, Oh iya, oh iya gitu. Tapi nggak boleh pacaran loh ya, Nggak boleh pacaran loh ya gitu. Tapi akhirnya, Sekarang ada kan yang pacaran tuh yang nomor dua. Paling kita kasih tau aja. Nggak boleh ini ya, Nggak boleh pegang-pegangan, Nggak boleh ini. Udah, Teleponan aja, Whatsappan, Terus jadi semangat belajar di sekolah, Nggak boleh lebih dari itu gitu. Jadi kita kasih contoh-contoh kasus, Banyak sekarang yang viral-viral ya, Anak-anak pacaran, Terus kayak apa, Jadi kita kasih contoh nih, Kalau kamu gini, Ntar gini, Ntar cowoknya posting-posting, Kamu malu, Ntar gini ya, Pokoknya, Jadi dia, Oh iya, Oh iya gitu. Setiap rumah tangga umumnya, Memiliki prinsip tersendiri, Dalam mengarungi bahtera pernikahannya. Lantas seperti apa prinsip, Yang diterapkan oleh keluarga ini? Ya aku santai-santai aja sih, Buktinya dia berapa kali bikin salah, Kalau orang lain udah baik gitu, Kalau aku, Kalau aku gini, Selama itu masalah bisa diselesaikan, Kita bisa selesaikan, Sendiri gitu ya, Terus aku masih kuat, Masih sayang, Masih cinta, Udah aja bertahan sepol-polnya, Sampai semaksimal mungkin gitu, Karena kadang-kadang, Kalau kita kebawa omongan orang ya, Misalnya, Kita, Ngikutin hidupnya orang, Kalau nikah tuh, Kalau udah selingkuh tuh udah parah gitu misalnya, Kalau nikah tuh, Kalau suaminya gak nafkahin tuh udah parah, Misalnya kayak gitu, Kalau nikah, Saya banyak ya, Patokan-patokan orang kayak gitu, Kalau aku, Ya gak bisa, Gimana kalau selingkuh, Tapi masih cinta gimana gitu, Ya suami gak kerja lah, Gue masih bisa kerja, Gimana misalnya kayak gitu ya, Jadi itu gak bisa jadi patokan, Jadi rumah tangga itu, Bangun keluarga, Sampai akhir hayat, Pasannya sih kalau mau curhat ke orang tua aja, Yang lebih berpengalaman, Jangan ke temen-temen yang seusia, Lebih baik sih kalau ada curhat masalah rumah tangga atau keluarga, Lebih baik ke orang tua, Karena mereka lebih berpengalaman, Itu betul, Ya karena kadang kalau ceritanya ke temennya, Pasti, Kita gak tau kan, Kadang-kadang yaudah, Tapi kalau ceritanya ke keluarga, Ke orang tua, Pasti mereka lebih, Lebih wise ya, Menanggapinya, Jadi, Ya itulah, Kayak kita, Kita punya Pak De, Pak De, Yono, Punya Pak De, Punya orang tua, Oh, mama papanya dia, Kalau dia habis bikin salah, Saya cuma di telepon, Ngapain lagi kamu, Kan biasanya kalau mertua ya, Yang aduh biasanya, Kalau mertua biasanya, Disalahinnya, Kitanya gitu ya, Alhamdulillahnya orang tua, Eh mertua aku tuh, Super duper baik banget gitu ya, Anaknya salahnya, Anaknya dimarahin gitu, Jadi, Gak pernah nyalah-nyalahin, Akunya gitu, Jadi malah, Ditarik ya, Dibimbing ya, Jangan dilepasin ya, Dijagain ya gitu, Jadi, Ya itu sih, Makanya kenapa kita, Kalau ada apa-apa, Mendingan, Larinya ke keluarga, Belasan tahun bersama, Bukan berarti, Rumah tangga mereka, Sudah berjalan sempurna, Keduanya mengungkap, Masih memiliki kekurangan, Satu sama lain, Sepengetahanku ya, Gak tau kalau kamu nyimpen, Cuman, Ya biasa, Kalau setelah pas kita, Udah melalui, Sampai, Se-16 tahun ini, Ya tau ya, Perempuan emang gitu, Kalau misalnya, Bawel, Galak, Emang gitu, Perempuan kan lebih, Lebih ekspresif kan, Kalau laki-laki kan, Ketika ada, Masalah atau apa, Pastikan dia akan dipikir dulu, Gak langsung diluapkan, Apalagi dia pasti, Menyembunyikan di, Apa, Depan keluarganya, Kalau perempuan ya gitu, Eh nih, Mana nih, Ini belum bayar nih, Nih, Tapi, Cara ngomongnya itu, Cara ngomongnya yang memang, Awalnya tuh, Nyaletin banget nih orang nih, Terus lama-lama nih, Emang gitu orangnya, Ya udah, Ya ntar, Kita tinggal jawab aja gitu aja, Ya lebih ke, Cara berkomunikasi, Aku sih, Aku tuh orangnya kan, Emosional, Terus, Kalau ngomong to the point, Maksudnya gak bisa ngomong, Ditunda-tunda gitu, Apalagi kalau ada hal-hal yang urgent, Harus karangnya, Harus karang, Terus mungkin cara nadanya, Misalnya, Ya mana dong, Gimana nih, Gitu nyolot, Jadi kalau laki tuh kan, Lebih ke, Apa ya, Egonya tuh kan, Gak mau direndahin, Gak mau digalakin, Gak mau dikasarin, Maunya ya dihormatin gitu, Mungkin, Akunya, Pembawaannya meledak-meledak, Jadi dia, Merasa, Ih gue laki, Kok gue diginiin gitu sih, Menurut aku ya, Iya gitu ya, 16 tahun bersama, Seperti apa, Sondeng dan Putri, Memaknai kebersamaan mereka, Dan seperti apa, Ungka penerasa terima kasih, Keduanya untuk satu sama lain, Harapannya kita, Ya, Semakin baik ya, Kedepannya ya, Semuanya, Dari segi, Percintaan, Terus, Segi finansial, Dan semuanya, Apalagi anak keempat ya, Semoga jadi anak-anak yang, Anak-anak yang baik, Semualah, Terus kitanya, Sama-sama, Sampai, Sampai apa, Diliang yang satu, Kudis, Benar, Banda Nera, Kalau aku ya, Semoga kita, Sakinah mawadah selalu, Sampai, Membesarkan anak-anak, Ini kan PR-nya banyak ya, Anaknya empat, Jadi, Semoga bisa menjadi orang tua, Yang bisa mendidik anak, Hingga sukses, Hingga besar, Menjadi contoh, Dan panutan yang baik, Terus, Dia juga bisa menjadi, Bapak yang lebih bertanggung jawab, Menjaga dirinya, Menjaga hatinya, Terus, Ya bisa, Grow bersama bareng-bareng, Berkembang bareng-bareng, Terus, Sukses bareng-bareng, Melihat anak mantinya juga sukses, Dan bahagia, Terus, Sehat, Sehat yang penting juga kita, Makanya kita banyak olahraga, Setiap hari gitu ya, Karena biar apa, Biar, Kita menjadi orang tua yang sehat, Bisa mendampingi anak, Yang penting kan, Kitanya harus sehat, Your viewers, Itulah perjalanan, Kisah cinta sutradara ternama, Sondang Pratama, Dengan influencer, Cantik Putri Masita, Love Story akan kembali lagi, Dengan cerita cinta, Dari sejumlah celebrity, Dan publik figur tanah air yang lainnya, Stay tune, On Love Story, Bye bye, Jangan lupa ya, Klik like, Subscribe, And share,